Seni menurut saya pribadi yaitu adalah suatu hal yang menghasilkan dan dilihat itu idah. Apapun itu bentuknya, menurut saya itu seni. Jadi, seni itu adalah kreasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Tapi saya sering dikenal sebagai Mas Dev di kalangan teman-teman action figure atau superhobian. Profesi saya saat ini adalah sebagai customizer yang berdomisili di Yogyakarta. Sebenarnya action figure itu saya suka dari kecil, benar-benar saya masih kecil itu. Orang tua selalu beli saya mainan, tertarik misalkan habis nonton film Power Ranger gitu kan. Orang tua ngajak beli mainan, tertarik lama-lama ngumpulin gitu kan. Cuma sempat lupa kan karena semakin bertambah umur. Terus saya sekolah, itu sebenarnya jurusan saya sekolah jauh dari ini ya gitu. Cuma habis kuliah selesai saya kerja, habis itu saya coba action-action itu beli action figure Marvel lewat itu ya. Habis itu mulai tertarik lagi ingat masa lalu yang suka koleksi figure. Akhirnya saya koleksi lagi, terus ada iseng-iseng, ada yang chatnya rusak, coba ngelitmenya sendiri itu masih acak-acakan sih. Terus lama-lama belajar, belajar, akhirnya ketagihan sampai akhirnya menerima jasa custom gitu. Saat ini kita punya tim ya, yang berbrand DLC gitu. Kenapa saya memakai nama DLC? Sebenarnya saya bingung memakai nama apa gitu kan. Saat saya nyari simpelnya, saya pakai nama istri saya, DLC. Devani Lesmana, nama istri saya. Terus saya tambahkan custom. Simple. Tapi kalau untuk nama sampai ke luar, nanti kita pakai nama Dreamline Character. DLC sendiri itu berdiri di tahun 2020 gitu kan. Sebenarnya untuk menerima order pertama itu, sebenarnya dulu kan saya cuma bikin part-part SAF atau figure-figure gitu, saya cuma post lewat Tokopedia gitu kan. Belum berani ngepost-ngepost ke grup-grup gitu, atau memamerkan karya saya, atau menerima jasa lewat terbuka gitu, belum berani. Cuma waktu itu, saya kenal sama satu temen juga, yang sekarang juga jadi tim DLC, yaitu Mas Dian. Waktu itu nggak sengaja kita COD figure Ultraman, SAF Ultraman, itu masih inget banget Ultraman Z. Habis itu saya custom, tapi bukan pakai Ultraman Z-nya, tapi pakai figure lain. Saya custom jadi Ultraman Noah. Terus Mas Dian komen tuh di WA, dia nge-replay status saya, bilang kalau, coba Mas ini di-post di Facebook gitu, kayaknya nanti banyak yang minat gitu kan. Akhirnya saya tertarik buat nge-post di Facebook, saya post lah itu. Langsung lah itu ada yang messenger saya, nanya, Mas bisa nggak custom ini? Terus saya rasa tertantang dan ingin coba gitu, terus akhirnya saya terima. Saya masih inget banget itu customer pertama saya, namanya Mas Arimaulana. Itu dia custom SAF, dari Captain America, jadikan Power Ranger itu. Dan itu saat itu masih murah banget, karena emang saya masih melihat kemampuan saya, belum berani yang mahal-mahal. Tapi Alhamdulillah setelah jadi itu, Mas Ari suka sama hasil custom-nya, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi langganan juga itu. Untuk tim sebelumnya, untuk mendirikan DLC ini saya sebenarnya sendiri. Lama-lama karena banyaknya peminat untuk custom di DLC, akhirnya nggak memungkinkan saya untuk sendiri, akhirnya saya meminta bantuan teman-teman yang ingin bergabung di DLC juga. Ada bagian-bagiannya. Dan untuk tim painting sendiri ada, namanya Mas Briyan, lebih dikenal sebagai Mas Briyan Lopez juga. Biasa satu painter, action figure dari Jogja juga. Terus ada lagi satu lagi, yaitu tim kreatif kita namanya Om Haryo. Lebih dikenal sebagai Om Haryo Seno. Terus sebagai tim kreatif atau pecetus ide-ide untuk kita itu mau bikin karya apa di DLC. Pertama kali ketemu dulu waktu COD 2021. COD Figur. Terus kemarin waktu mau diajak tim DLC, saya masih sempat di chat lewat WA sama Mas Dev cari orang buat bergabung di DLC custom ini. Terus saya menawarkan diri untuk ikut DLC custom. Kalau terjun, benar-benar terjun lagi di dunia action figure itu dari tahun 2018. Dan mulai customnya juga dari tahun 2018 itu langsung. Awal mulai tertarik dalam dunia action figure itu waktu 2019. Itu dulu state you. Habis itu mulai belajar repaint tipis-tipis lah. Benerin yang lecat-lecat. Tapi masih noob. Kalau masalah nge-chat itu, dulu saya pernah ikut di, kayak kerja di souvenir gitu kan. Jadi untuk ilmu repaint saya sudah dapat sedikit dari ilmu souvenir itu. Terus saya kembangkan di action figure. Perkembangan custom di tempat saya, semakin berjalannya waktu, saya upgrade menggunakan desain 3D. Karena juga untuk hasil, dia lebih bisa diandalkan juga. Meskipun manual juga sebenarnya bagus, cuma saya kalau di 3D andalan saya adalah prestisinya, itu pasti terjamin. karena di software-nya kita bisa mengatur presisi kanan-kirinya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil print 3D-nya. Ini adalah dari lini SIC saya bentuk. Ini juga SIC. Ini masih benar-benar mentah dari printer 3D-nya. Masih ada support-support yang belum saya copot. Untuk 3D model juga kita juga udah mulai ya. DLC udah mulai menggunakan 3D. Sebenarnya untuk 3D itu saya udah belajar di zaman saya SMK dulu. Karena SMK saya jurusannya komputer, itu sudah diajari menggunakan software Blender. Setelah itu lama nggak kepake lagi. Itu ilmunya karena kuliah juga jurusannya beda, kerja saya beda. Terus semenjak di action figure itu kepikiran. Karena teman-teman di Facebook, grup-grup, Instagram itu juga saya lihat cakup-cakup gitu kalau mereka tuh bikin desain 3D model gitu. Akhirnya saya tertarik buat bikin. Karena, apa namanya, kalau saya hanya berpotok di sklap manual aja, itu saya ketiga sama teman-teman yang udah bisa 3D. Akhirnya saya coba memperdalam lagi 3D yang saya pelajari dari SMK. Saya kembangkan lagi, saya improve lagi sekarang gitu. Untuk sklap manual, sebelum mulai 3D pun, saya awalnya emang dari sklap manual. Untuk kendala yang di 3D model itu sebenarnya, pemahaman tool-toolsnya aja sih sebenarnya. Kalau basicnya udah dapet, itu pernah belajar. Terus software yang saya pake sekarang juga udah beda. Tinggal pemahaman, apa ya, seluruh tanpa memahami tool-toolsnya aja sih. Tapi kalau udah apal tool-toolsnya, terus udah pernah punya pengalaman sklap manual itu gampang. Aplikasikan di software itu mudah. Kelebihannya di LC sebenarnya, dulu masih jauh dari kata sempurna juga sih ya. Cuman karena kita udah terjun di 3 dimensi, 3D itu ada kelebihannya. Kerjaan kita lebih cepat lagi. Mau gimana pun, 3D itu mempercepat. Cuman kekurangannya dia mahal aja sih. Kalau 3D itu. Untuk saya pribadi itu melikup semuanya ya. Bila mulai sclapting, 3D model, pinting, sampai repair-repair gitu. Dan recast juga. Cuman kalau untuk repair, dulu pernah sempet kita tuh nerima repair join. Karena resiko yang terlalu besar, akhirnya kita hilangkan repair join. Tapi untuk repair-repair seperti statu yang kakinya gak ada satu, tanduknya patah itu masih kamu terima. Kalau untuk saya, fokus repaintnya di bagian lini SAF. Untuk repainting di DLC ini, kami menggunakan 2 teknik. Yang pertama airbrush, kedua baru kuas atau manual. Ini contoh menggunakan teknik kuas atau manual. Detailnya karena kecil-kecil. Jadi cocok untuk dikuas. Kelebihannya, kalau airbrush itu lebih cepat, lebih rata jelas. Kalau manual ya harus hati-hati aja. Karena detailnya kecil-kecil. Ini hasil-hasil yang saya repaint di sini, di DLC. Ini dari Sudo 01, Sudo XX01, sama Sudo G4, Kamen Rider Agito. Yang ini untuk hasil SAF sendiri. SAF Knight Survive. Yang saya repaint di DLC Custom. Menggunakan metode airbrush dan cat kuas. Untuk ciri khas saya di custom figure itu adalah saya suka banget dengan konsep robotik seperti yang ada di belakang ini. Salah satu contohnya ya ini ya, Black Air Egg. Mungkin kalau teman-teman tahu SIC originalnya itu betuknya nggak seperti ini. Cuma saya pengen betuknya lebih robotik. Ini menggunakan inspirasi ide saya sendiri juga untuk membuat ini. Meskipun yang tekstur organik saya juga suka. Cuma saya lebih sukanya yang robotik seperti ini. Seni di dunia action figure menurut saya, yang saya lihat dari saya pribadi, yaitu adalah pertama kali first impression yang saya melihat action figure dari detailnya. Terus cat-cat rapi, ini bisa mirip sama yang di movie. Seni menurut saya adalah cara pandang seseorang terhadap suatu karya dengan seliranya masing-masing. Lini yang benar-benar seni banget menurut saya itu dari lini SIC ya. Karena benar-benar bentuknya itu dirubah banget. Sangat imajinatif. Sampai-sampai teman-teman satu seniman itu mereka menggunakan ide mereka untuk membuat karakter-karakter SIC yang ada di ide mereka gitu. Keren-keren banget hasilnya. Contohnya seperti yang di belakang ini, salah satu adalah SIC yang membuatkan saya menggunakan ide dari saya sendiri juga. Ketarik banget sebenarnya saya itu di SIC karena detailnya itu kita sendiri yang membuat, betuknya kita sendiri yang membuat. Dan untuk mulai SIC itu sebenarnya saya terinspirasi dari Mas Benny. Ini custom-custom SIC-nya itu mantul-mantul banget. Saya terinspirasi berbelajar. Saya tanya-tanya beliau. Akhirnya saya bisa lah mencetus membuat beberapa figure SIC juga. Ini adalah beberapa hasil karya saya. Untuk yang tiga ini, pesanan dari customer juga. Konsepnya yaitu mengambil dari Kamen Rider Kabuto yang judulnya Godspeed Love gitu. Karena ada karakter tiga baru tuh. Yang ini Kautasus, ini Ketaros, dan ini Hercus. Karena ini konsepnya SIC, saya menggunakan konsep yang ada di ide saya juga. Saya modif bentuknya lebih imajinatif gitu lah ya. Nah ini untuk yang Iron Man ini, ini adalah repaint. Ini saya full repaint karena bawaannya luntur. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan luntur, kesulitan untuk repaint bisa dibawa ke DLC. Dan ini juga ada SIC Black Rx yang saya custom ala robotik lah. Karena untuk bawaannya itu lebih ke organik gitu kan. Kurang robotik, karena saya ingin yang konsepnya itu robotik, saya custom lagi menggunakan 3D model. Untuk yang SIC ini semuanya menggunakan 3D model. Sementjak SIC, saya menggunakan 3D model. dan untuk yang yang bawah ini, ini adalah pesanan repaint. Mau di repaint bentuknya lebih monster lagi. Untuk yang di sebelah sini, ini adalah tahapan untuk di cat. Biasanya saya bentukin seperti sate. Kalau teman-teman di box shop nyebutnya sate. Dan yang di atas-atas ini ada lagi ini Iron Patriot juga hasil repaint. Sebelumnya luntur. Luntur parah banget itu. Terus kami repaint. Untuk ruangan ini, saya jadikan sebagai ruang display. Yaitu display figure atau display-display yang lagi WIP dan chat-chat juga. Jangan saya habis selesai. Sorenya itu saya selesai istirahat. Saya taruh di sini. Biar lebih rapi aja sih. Terus untuk yang sebelah sini, ini adalah lemari antrian. Jadi beberapa punya customer yang udah dikirim ke sini, itu saya urutin. Jadi yang paling pertama ini yang akan dikerjakan lebih pertama dulu. Jadi kita ngejainya sesuai urutan listnya. Gitu. Dan untuk sistem pengiriman di sini, untuk dikerjakan wajib DP sih. Baru kita kerjakan kalau udah antriannya sudah sesuai. Nah, ini yang di sini sama ya. Ini proses WIP untuk repaint. Ini lagi dalam progres juga. Nah, ini juga dalam progres ya. Setelah itu dari Kiomoto, antriaman 3. Ini saya dapat jam. Jam parah banget. Ini kakinya nggak ada satu. Ini saya scrub manual bentuk kakinya. Supaya bisa sama dan bisa berdiri. Terus saya repaint ulang. Ini dalam proses mau repaint sih. Terus yang di sini, ini adalah beberapa hasil mentah hanya print 3D model ya. Masih ada support-supportnya. Bener-bener masih mentah banget. Untuk 3D model sendiri sebenarnya, kita itu, kalau saya pribadi itu yang penting desainnya ada dulu. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu gitu kan. Kalau saya itu custom ini untuk skala SIC gitu kan. Padahal nanti, misalkan teman-teman mau request ukuran SRF atau ukuran 1 per 6 itu bisa. Selagi modelnya ada, itu bisa dicetak sesuai ukuran yang kita mau. Begitu. Nah, untuk yang sebelah sini, ini saya manfaatkan ulangan ini sebagai gudang. Penyimpanan box-box packaging dan bahan-bahan seperti pembuatan klien saya taruh di sini semua. Terus untuk yang sebelah sini, ini masih ada kompresor dan airbrush karena kita menggunakan airbrush juga. Ini banyak cacat kotor-kotor. Karena memang ruangan ini saya khususkan untuk menjadi tempat repaint. Karena luarnya langsung outdoor ke atas jadi aman untuk polusi, apa, tetangga-tetangga itu nggak kena polusi dari catnya. Karena kita di atas kerja ini. Nah, ini adalah salah satu base masih SIC juga. Dan ini salah satu bentuk yang sudah siap di repaint. Ini adalah SIC Kamen Rider Ketaros yang base body-nya saya ambil dari SIC Kamen Rider Kabuto. Di sini saya hanya mengganti part kepala dan juga pundak. Ini ada armor pundak seperti ini. Ini juga hasil dari desain 3D yang sudah di print. Supportnya sudah saya capat-capat dan ini sudah prepaint. Tinggal tahap penggeliran untuk memperkuat catnya nanti. Nah, untuk desain 3D model HS Kamen Rider Ketaros ini, untuk bagian helm belakangnya ini saya mengambil referensinya dari yang orinya Kamen Rider Kabuto. Kurang lebih bentuknya mirip seperti ini. Cuma saya tambahkan detail sendiri sesuai imajinasi saya dan membuat desainnya lebih gahar atau lebih sangar lagi. Karena SIC cenderung model-modelnya gahar-gahar atau sangar-sangar. Jangka waktu yang saya kerjakan untuk membuat figure ini dari mulai 3D sampai pengcustoman atau langsung ke prepaint itu kurang lebih memakan waktu sampai kadang kalau lebih cepat bisa 1 minggu kalau lama-lamanya 1 bulan tergantung cuaca juga kalau pengecetan kalau musim hujan kadang suka delay untuk prepaint tapi untuk maksimal pemerjaan untuk custom 1 figur maksimal 1 bulan saat mulai diprogress. untuk tutup ini itu dijadikan sebegitu yang tidak untuk tutup ini ada alat-alatnya harusnya ada tarifkan kalau mau sholat untuk saat ini dialsi sedang menjalankan project yaitu straight to yang kita menjalankan kerjasama juga sama pusanding artwork yaitu membuat straight to belajar itu salah satu karakter favor saya juga lokal tapi desainnya mantul keren wajibnya komiknya teman-teman semua ceritanya keren banget besok ditunggu open PO-nya teman-teman kita akan open PO jangan sampai ketinggalan kalau keunggulan dari dialsi itu sendiri sebenarnya kita itu kami ya selalu mengutamakan yang namanya kualitas dan untuk harga kami masih kompetitif masih bersaing tapi juga nggak bisa dibilang paling murah juga dan nggak bisa dibilang paling mahal juga masih itulah terus untuk kelebihan lainnya yaitu kita semenjak mulai di 3D model itu kerjaan kami di workshop jadi lebih cepat karena mau nggak mau di 3D model itu mempercepat sculpting mempercepat apa keperinnya juga kalau kita kadang masih harus nunggu kering dulu terus sebelahnya lagi jadi itu sih ini saya ada contoh satu ini juga ini salah satu contoh hasil 3D yang saya bikin ini benar-benar saya bikin sendiri modelingnya dan untuk pengerjaan 3D ini dari awal sampai selesai begini itu melakukan waktu sekitar satu minggu jadi jauh lebih cepat dibandingkan sculpt manual kalau sculpt manual itu bisa memakan waktu bulanan gitu dan untuk hasil lebih rapi juga sih kalau tadi model karena kalau ini kan customnya dia nggak full satu badan ya cuma part-part atau satu aja jadi bisa satu minggu tapi kalau full kita belum pernah nyoba sih credingnya mungkin kalau dilihat-lihat bisa sampai 2 atau 3 mingguan kalau full gitu dan keunggulan lagi menggunakan 3D model itu adalah hasilnya jelas pasti prestisinya dan hasilnya lebih rapih semisal kita memproduksi massal 2 atau 3 pieces itu hasilnya sama semua karena cetakannya juga sama menggunakan reseen yang sama juga untuk hasil lebih bagus 3D model kalau untuk 3D model untuk revisi selama ini sih customer saya itu selalu memberi kebebasan saya untuk membuat satu karya ya cuma kalau revisinya itu masih masuk akal masih cuma mas ini kurang gede dikit ini kurang panjang dikit itu masih bisa tapi kalau untuk full gitu kayaknya harus memasang tarif lagi karena merubah semua lagi dari awal kalau untuk pengiriman 3D model masih aman-aman aja sih karena memakainya kualitasnya juga yang bagus juga gitu penjualan target kita itu sebenarnya masih untuk lokal masih untuk di daerah Indonesia aja kebanyakan pulau Jawa pulau Jawa masih dipercaya pulau Jawa aja untuk luar pulau ya daerah Palembang Kalimantan cuman kalau untuk kirim keluar lagi kita pernah itu kirim ke Malaysia itu udah beberapa customer dari Malaysia itu yang mempercayakan ke DLC untuk custom-custom action figure ada juga salah satu customer dari US juga yang udah tertarik sama DLC seenggaknya mereka udah tau lah ada DLC yang melayani jasa custom pembuatan action figure cuma belum sampai order baru tanya-tanya kalau untuk suka duka di DLC itu banyak banget kita ngalamin bareng-bareng kayak contoh misal customer ada yang puas ada yang enggak karena tingkat kepuasan customer itu beda-beda kesulitannya paling sulit itu kalau ngecat terus salah ada misspain pasti mulang lagi atau nambahnya itu sulit ya kalau semisal kasus repaint yang sering saya alami itu repaint mereka mengirim repaint ke sini dalam kehadiran kondisi figurnya itu udah pernah mereka repaint dan repaintnya itu ya mohon maaf agak ngawur gitu kan biasanya kalau figurnya sudah ada sudah di repaint dari sananya dari kliennya sudah di repaint pakai marker itu pasti meninggalkan bekas yang sulit dihapus jadi harus dihapus dulu habis itu baru di repaint ulang itu pengerjaannya jadi dua kali ada ada revisi lagi kalau chatnya misalnya salah warnanya kok enggak mirip bisa direvisi lagi mau enggak mau kita harus ngilangin dulu nah itu proses-proses itu yang menyulitkan kita dalam repaint itu suka-duka yang paling sering kita alami lama pengerjaannya tergantung figurnya kadang-kadang sehari jadi atau paling dua hari juga jadi dua hari sudah jadi lantangannya tetap harus konsisten biar tetap mood setiap ada orderan masuk langsung selesai sudah untuk customer yang mau menggunakan jasa DLC custom tolong agar tidak meripaint sendiri figurnya kalau belum bisa repaint agar pengerjaannya lebih mudah ketika ada pendala dalam mengecatan pasti tim DLC pasti akan ada solusi serahkan baja pada kami tim DLC custom moto DLC dari saya pribadi ya istilah kata rampung ente kadang-kadang untuk harapan saya untuk DLC pertama yaitu saya ingin membuat bermanfaat untuk tim tim-tim yang sudah bergabung di DLC memberi mereka penghasilan dari DLC juga bermanfaat buat mereka juga mereka juga mendapatkan ilmu dari DLC kita saling sharing saling butuhkan pendapat saling butuhkan pengalaman harapan buat studio DLC ini ya terutama semoga tetap bersih tetap bersih terus alat-alatnya lebih lengkap nah itu aja dan untuk harapannya lagi adalah DLC itu saya pribadi ingin DLC itu menjadi salah satu brand yang memproduksi figur-figur superhero lokal bisa disebut tokusatsu lokal lah seperti contohnya Bima itu mungkin saya belum mulai tapi yang sudah saya mulai itu yang lokal itu dari ciptaannya Mas Benny juga Beraja favor saya banget itu komiknya saya punya ini kalau mau order silahkan langsung hubungi yang punya channel ini harapan saya untuk seniman lain adalah kayak ngajak ayo kita sama-sama membuat hasil karya yang maksimal yang bagus karena menurut saya pribadi seni karya di Indonesia itu kurang apresiasi jadi harapan saya ayo sama-sama kita membuat karya dan nantinya kita akan diakui di Indonesia maju terus buat seniman-seniman action figure di Indonesia sukses selamat menikmati